Dan deal, AC Milan rampungkan transfer Samuel Chukwese. Ildia Valoroso telah menyelesaikan kesepakatan dengan Villarreal untuk Samuel Chukwese, klaim Sky Sport Italia. Jadi yang tersisa hanyalah detail birokrasi yang harus diselesaikan dalam beberapa jam. Transfer telah selesai secara efektif, dengan kedua klub dan pemain menyetujui persyaratan di setiap area. Diakini bahwa detail terakhir akan diselesaikan hari kemarin dan kontrak akan dipertukarkan dan masih diatur jadwalnya. Menurut laporan terbaru kemarin, yang tersisa hanyalah urusan birokrasi sederhana. Pemain berusia 24 tahun itu adalah pemain internasional Ligeria dan karena itu tidak memiliki paspor UE. Jadi ini membuat transfer sedikit lebih rumit dalam hal birokrasi. Kontraknya dengan Villarreal akan berakhir pada akhir musim ini. Dan kesepakatan itu diakinnya akan mencapai 20 juta euro plus 8 juta euro lainnya dalam berbagai bonus terkait performa. Juku WZ diatur untuk menandatani kontrak 5 tahun dan merupakan tambahan terbaru untuk serangan AC Mila. Dengan Christian Pulisic dan Noah Okafor telah terlebih dahulu bergabung. Tersingkir oleh Noah Okafor, Lorenzo Colombo jadi rebutan dua klub Liga Italia. Kedatangan Noah Okafor ke klub Liga Italia seri A AC Mila membuat nasib Lorenzo Colombo dalam bahaya. Striker Italia ini pun berpeluang hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Lorenzo Colombo mulai menyinta perhatian saat tampil impresif pada masa pinjamannya di Lecce musim lalu. Lecce sejatinya ingin mempermanenkan sang pemain, namun AC Mila justru menariknya kembali ke San Siro. Meski demikian, hingga saat ini belum jelas apakah sampelati Stefano Pioli akan mempertahankan Lorenzo Colombo di AC Mila atau meminjamkannya kembali. Tak mau kehilangan momentum, dua klub seri A Torino dan Atalanta menyatakan minat untuk membayang Lorenzo Colombo. Meski demikian, menurut Sempre Mila, Torino dan Atalanta hanya akan meminjam sang pemain. Sebenarnya, semilan masih membutuhkan Lorenzo Colombo meski telah memiliki Olivier Giroud dan Noah Okafor. Dengan banyaknya kompetisi yang akan diarungi musim depan, Lorenzo Colombo bisa menjadi solusi jika kedua penyerang tersebut terpaksa absen. Noah Okafor pun dinilai masih punya kekurangan sebagai penyerang. Hal ini bisa dimanfaatkan Lorenzo Colombo untuk bersinar di AC Mila. Lahir di Biningen, Swiss pada 24 Mei 2000, Noah Okafor menghabiskan hari-harinya bermain sepak bola di FC Basel sebelum merapat ke RB Salzburg pada 2020. Sebagai pemain yang beroperasi di lini depan, ia pun menjadi harapan besar di Kubu Rosneri yang belum lama ini ditinggal pensiun Zlatan Ibrahimovic. Ia diharapkan memberi kontribusi masif bagi skuad Stefano Pioli berkaca pada sepak terjangnya yang impresif bersama RB Salzburg. Hanya saja, tidak semua tentang Noah Okafor terlihat menjanjikan bagi Kubu AC Mila, sebagaimana diungkapkan mantan pemain tim Nas Argentina Hernan Crispo. Menurutnya, Noah Okafor bukan tipe penyerang murni yang mengantongi Naluri maupun terbiasa mencetagul dalam jumlah banyak. Giancarlo Simic, monster muda AC Milan, solusi Simon Care yang menua. AC Milan beruntung memiliki back muda berbakat bernama Giancarlo Simic karena bisa menjadi pengganti Simon Care. Seperti diketahui, Giancarlo Simic baru saja menjadi sorotet setelah penampilan apiknya bersama AC Milan di Laga Uji coba melawan Real Madrid. Giancarlo Simic yang masih berusia 18 tahun secara mengejutkan dijadikan pemain inti oleh Stefano Pioli dalam duel melawan raksasa Liga Spanyol tersebut. Stefano Pioli sepertinya ingin menguji kualitas back yang masih berusia 18 tahun tersebut, hingga rela menjadikan back senior bernama Simon Care sebagai cadangan. Meski berada pandangan lini depan Real Madrid yang diisi oleh Vinicius Junior, Jude Pelingham, Brahim Dias, dan Rodrigo, Giancarlo Simic tampil cukup api. Dalam video yang diunggah oleh Sempre Milan, Giancarlo Simic terlihat beberapa kali melakukan penyelamatan dengan melakukan blok bola secara tepat menggunakan kaki dan kepala. Giancarlo Simic juga sukses melakukan presi, kemudian terlihat tenang ketika menguasai bola di area lini belakang AC Milan. Alhasil berkat penampilan apiknya di lini belakang, AC Milan sempat tidak kebebolan di babak pertama dan mampu unggul dengan skor 2-0. Hanya saja, sebelum Giancarlo Simic diganti oleh Simon Care pada menit ke-70, AC Milan sempat kebebolan oleh dua gol Federico Valverde. Namun gol pertama Federico Valverde pada menit ke-57 bukan kesalahan dari Giancarlo Simic. Tembakan yang seharusnya bisa diamankan malah gagal ditangkap dengan baik oleh Marcos Portiela. Di AC Milan, Giancarlo Simic tidak langsung dimasukkan ke tim utama. Dirinya masuk ke AC Milan U19 yang bermain di kompetisi Primavera. Pada musim lalu Giancarlo Simic tampil luar biasa. Ia menjadi back yang pandai dalam bertahan dan membangun serangan, hingga mencatatkan 36 penampilan dengan 2 gol dan 2 asis. Hal itu membuat Stefano Pioli semakin yakin kalau Giancarlo Simic sudah bisa diandalkan sebagai back di tim utama AC Milan. Hal itu terbukti dengan permainan luar biasa Giancarlo Simic saat menjalani debut bersama AC Milan menghadapi klub sekelas Real Madrid. Giancarlo Simic bisa menjadi solusi untuk menggantikan Simon Care yang usianya sudah semakin menua. Simon Care kini sudah berusia 34 tahun dan kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi di AC Milan. Serhinodes, saya mengalami masa-masa sulit bersama Milan. Mantan back AC Milan Serhinodes sebut masa-masa pinjamannya di San Siro sebagai masa-masa sulit. Des mengaku tertekan secara mental dan itu sulit. Pemain asal Amerika Serikat tersebut mengakui telah mengalami masa-masa sulit di Serie A. Semua orang bisa melihat bahwa musim lalu sedikit sulit. Saya mengalami beberapa kesulitan. Secara mental itu tidak mudah. Ujar Des. Saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap kuat dan fokus pada permainan saya sendiri. Saat ini semuanya sudah kembali ke jalur yang benar. Saya memiliki kesempatan kedua dan itu tergantung pada saya. Ini adalah momen yang sangat sulit dalam karir saya dan juga dalam hidup saya. Tapi saya sudah jauh lebih kuat secara mental. Terima kasih telah menonton!